Intro Menyatakan terdakwa Yesika Kumalo alias Yesika Kumala Wongso alias Jes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Kalau ada ketidaksesuaian dari proses hukum yang telah berlaku berjenjang-jenjang ya dari PN memutuskan 20 tahun, PT menguatkan itu menjadi 20 tahun juga, MA di tingkat kasasi menguatkan 20 tahun dengan pandangan yang sama, kemudian hakim-hakim PK juga memutuskan yang sama. Nah ini seragam 20 tahun tentu dengan pertimbangan-pertimbangan Mbak Hakim sudah yakin ya ada persesuaian terhadap perbuatan yang dikaitkan dengan undang-undang khususnya undang-undang tentang alat buktian sah. Izin Prof, sekalipun belum ada satu bukti pun yang kemudian ini bisa betul-betul memastikan kapan tepatnya Yesika ini kemudian memasukkan racun ke dalam kopi Mirna Salehin ini? Begini ya, bukti langsung namanya ditanyakan tadi, bukti langsung dari perbuatan ini atau delik ini. Hukum tidak melihat langsung seperti itu yang baru menjadi kepastian, bisa direct, bisa indirect. Jadi ketika memasukkan tidak saat itu kan bukan berarti dia tidak memasukkan. Ini hanya contoh saja. Saya tidak mengatakan itu benar atau salah. Karena hakimlah yang akan memastikan. Tapi walaupun tidak langsung melihat bahwa terdakwa ini memasukkan langsung begitu, tapi perbuatan yang indirect jawabannya dari matinya orang. Dan banyak peristiwa itu. Atau menyuruh orang ya. Perkara lain tidak ada yang menyuruh. Pasal 55, orang melakukan pembunuhan kan disuruh oleh orang lain pasal 55, ayat satu ke satu. Itu begitu. Jadi tidak harus ada fakta kepastian hukum bahwa orang itu melakukan, membunuh langsung atau menaruhkan racun. Tidak seperti itu. Turutnya dibilang lagi, ini kan nggak perlu bukti langsung. Direct evidence harus indirect evidence. Ini bukan salah penerbangan indirect evidence. Itu dalam teori mereka ingat. Kalau indirect evidence, betul. Boleh tidak langsung. Tapi harus juga dibuktikan. Dengan bukti yang mana dia yang terhubung. Dengan perbuatan Jessica yang ada yang melihat, tidak terhubung. Fakta Mirna meninggal karena saya ini, tidak terhubung. Ya kan? Yang melihat tidak ada. Kenapa saya begitu yakin, saya membaca itu, saya pengalaman sebagai ahli di pengadilan itu bukan 1-2 kali, lebih dari 100 kali. Ketika kasus Jessica itu, berita acara pemeriksaan saya lebih dari 200 halaman. Karena saya membaca seluruh keterangan ahli dan keterangan saksi. Bahkan saya melihat sembilan CCTV dihadirkan untuk saya melihat dulu, bahwa saya memberikan keterangan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Imade Gel Gel, Hani jelas tidak mungkin karena dia datang bersama Mirna. Percobaan kalau itu ditaruh Sianida, pada saat air masih mendidih dituangkan dari termos dari teko, itu pasti baunya menyengat. Sementara gerak-gerik Yusuf sebagai pramu saji itu 100% terekam oleh CCTV. Maka pertanyaannya gampang saja, kalau bukan Jessica itu siapa? Hantu. Nah tetapi Prof. Edi waktu kemarin itu menyatakan di sana, saya meyakini Jessica bersalah, pelakunya, karena dia telah membaca keterangan ahli dari Gel Gel. Dr. Gel Gel. Bagaimana seorang ahli bisa meyakini? Ahli itu kan nggak perlu keyakinan-keyakinan. Ahli itu kan independen kan? Dan kenapa dia harus baca keterangan Gel Gel? Yang diminta kan keterangan dia, bukan keterangan Gel Gel. Dan dia mengatakan, saya meyakini dia pelakunya, karena-kara membaca keterangan Dr. Gel Gel. Ya seharusnya ilmu dia yang keterapkannya, bukan ilmu Gel Gel. Ahli Ketua Forensik Indonesia sendirian, Adi Firmen Saad, sudah menyatakan, tidak bisa dinyatakan kematian seseorang dengan racun tanpa otopsi. Bahkan disajak mematakan, itu dogma di seluruh dunia. Lebih bagus, membebaskan seribu orang yang bersalah, ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah. Komedi sedikit saya mau meminta komentar juga, karena tadi kita awali dengan tanggapan netizen ya, dengan adanya film dokumenter tersebut. Banyak yang kemudian ini meminta untuk dibuka lagi. Tadi Om Edy juga sempat menginggung, Grassy seperti itu, mereka mendesak untuk kemudian kasus ini dibuka lagi. Ya coba aja kalau bisa. Itu sudah inkrah. Kan dia ngomong, waktu dia bilang, banding! Langsung jago tuh waktu, banding. Dia bilang, lihat aja hasilnya. Tolak. Kemudian ke Makam Agung. Harus jual kostar, lagi mati dulu. Tolak. That means, itu benar-benar dibunuh, si Myrna itu. Gitu kira-kira. Buktinya sudah cukup jelas menurut Bang Om Edy ya? Nah, cukup untuk hukumnya. Sekarang lo minta Grassy. Pengacara dari Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan menyebutkan, banyak sekali bukti yang sebenarnya ingin ia hadirkan pada saat itu, namun tidak dipertimbangkan dalam persidangan. Sementara ayah dari Wayan Myrna Salihin, Edy Darmawan Salihin, tetap meyakini bahwa pembunuh dari Myrna adalah Jessica Kumala Wongso. Lantas, mungkinkah Jessica nanti akan melakukan pengajuan Grassy dalam kasus ini? Saksikan terus fakta setiap hari Senin, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Ketua.